Intro Shalom sahabat GKI yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang saya beri judul Musim Kehidupan Untuk itu saya mengajak kita membaca bersama-sama dari kitab Masmur pasal 34 ayat 20 Kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu Nah sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Maksud Allah di dalam perjalanan hidup kita disingkapkan melalui musim-musim di dalam kehidupan Seperti musim-musim yang terjadi di bumi kita ini Artinya musim yang datang silih berganti Membuat bumi kita ini terjaga di dalam keseimbangan yang harmonis Sehingga bumi tetap dapat ditinggali oleh segala makhluk ciptaan Begitu juga dengan musim-musim yang kita alami Semuanya diizinkan terjadi dalam perjalanan kehidupan kita Sebagai satu cara Tuhan untuk menjaga keseimbangan hidup kita Ada musim yang subur Sehingga kita merasakan seperti berada di padang rumput yang hijau dan segar Tapi kadang juga kita mengalami musim yang gersang Seperti di padang gurun Dimana sekeling kita terlihat suram Tandus Dan begitu kering Nah oleh karena itu saudaraku Pencobaan-pencobaan Merupakan hal yang biasa Di musim gersang padang gurun ini Bahkan sekalipun kita adalah umatnya sendiri Tuhan izinkan untuk mengalaminya Artinya kita umat kepunyaannya sendiri Tidak steril dari situasi ini Allah mengizinkan pencobaan-pencobaan melanda kehidupan kita Bahkan meskipun kita adalah orang benar di hadapan Allah Pemasmur mengatakan Kemalangan orang benar banyak Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu Nah sahabatku Kecenderungan kita yang pertama adalah Kita tidak mau mengalami musim padang gurun Yang dipenuhi oleh kesesakan hidup Yang penuh dengan penderitaan yang berat Seperti misalnya sakit, penyakit, PHK, pilot, patah hati, kehancuran rumah tangga, dan penderitaan lainnya Termasuk ketika kita mengalami pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 seperti hari ini Memang tidak salah berharap dan berupaya bebas dari penderitaan di musim padang gurun Namun demikian saudaraku itulah faktanya Itulah hakikat hidup kita Hidup kita tidak melulu diberkati dengan musim yang subur Tetapi juga diizinkan melalui musim yang gersang Mau tidak mau Siap tidak siap Mampu tidak mampu Kita semua mengalaminya Sahabatku ada yang berjuang Dan berhasil melalui musim yang gersang ini Tetapi tidak sedikit yang hancur Di tengah musim padang gurun Nah oleh karena itu Kita harus waspada tentang hal ini Kecenderungan yang kedua sahabat Adalah kita maunya cepat-cepat keluar Dari musim yang gersang ini Itu makanya ada yang begitu banyak orang saat ini Yang menjadi stres Oleh karena setiap hari selalu memikirkan Kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir Bahkan banyak sekali orang Yang sekarang menjadi ketakutan sendiri Karena memiliki pikiran-pikiran yang aneh-aneh Sebab apa? Sebab ingin buru-buru bebas dari pandemi ini Tapi takut tidak bisa melaluinya Sahabat bukannya tidak boleh kita berharap Kita cepat bebas dari pandemi ini Bukan Kita semua ingin segera bebas dari pandemi ini Tapi kita harus menghadapinya secara realistis Dan menyikapinya dengan iman yang benar Sehingga kita tetap berdoa Tuhan menganugerahi ilmu pengetahuan Bagi para dokter dan ilmuwan Yang saat ini tengah berjuang Mendapatkan cara yang paling efektif Melawan virus ini Entah dengan vaksin Atau obat Sehingga kita tetap optimis Dan hidup di dalam iman Serta pengharapan yang teguh Sementara itu bagi kita yang tidak berkompeten Membuat vaksin Atau obat pencegah Atau obat penyembuh penyakit ini Sahabat Bagian kita adalah menjaga Kesehatan Kebersihan Serta disiplin Mengikuti protokol kesehatan Yang ditetapkan oleh pemerintah Untuk mencegah dari penularan penyakit ini Dengan demikian Sikap realistis Dengan dasar iman Yang benar Menghasilkan kesabaran Dan ketekunan Yang dibutuhkan Sampai kita mampu keluar Dari pandemi ini Akhirnya sahabatku Allah yang kita kenal Dalam Tuhan Yesus Mengizinkan kita mengalami Musim-musim yang gersang Sebab Dia ingin kita Berhasil Menerobos Melaluinya Bahkan melalui musim gersang itu Allah ingin membentuk kita Sebagai sebuah pribadi Yang dewasa Di dalam iman Perjalanan menerobos Musim Padanggurun Adalah salah satu bagian kecil Dari proses Allah Membentuk pribadi kita Musim Padanggurun Hanyalah satu bagian Kecil Dari gambaran yang jauh Lebih besar Yang Allah Sedang torekan Di kanvas kehidupan Saudara dan saya Sehingga ketika kita Berhasil menerobos Melaluinya Maka gambar hidup kita Menjadi lukisan agung Yang dibuat oleh Allah Dalam kehidupan kita Melaluinya Kita menjadi saksi Yang mengharunkan Dan memuliakan Nama Tuhan Percayalah sahabat Bersama Tuhan Kita akan menerobos Pandemi COVID-19 Amin Solidio Gloria I I I I I I I I Terima kasih telah menonton!